Intro Dua orang perwira yang menjadi korban KRI Nanggala 402 ternyata adik asuh dan lanal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dua orang perwira TNI AL yang gugur bersama 51 awak kapal selam KRI Nanggala 402 tersebut adalah Almarhum Letkol Laut Heri Oktavian, Komandan KRI Nanggala 402, dan Almarhum Letkol Laut Irfan Suri sebagai Kepala Seksi Sistem Senjata Kendali Material Indra dan Kendali Senjata atau Sisendal Matindansel. Kedua adik asuhnya adalah perwira lulusan terbaik yang gugur bersama 51 awak kapal KRI Nanggala 402. Letkol Etwi Oktavian sangat bangga terhadap adik asuhnya tersebut, karena kedua Almarhum adalah pahlawan yang gugur dalam tugas bersama awak kapal lainnya. Namun juga sedih karena kehilangan adik yang juga keluarga baginya. Minum kopi, sebetulnya kan saya sama kami sama. Letkol apa, kolonan hari ini sama satu sekolah staff dan komando di Jerman sama-sama. Kemudian juga sama-sama suka, apa namanya, minum kopi. Jadi merek tertentu, dan waktu itu saya mungkin salah juga beri alat mesin kopinya di Jerman. Jadi saya bawa sini, kapsulnya itu enggak ada, hanya ada di Jerman. Makanya saya minta tolong dia bawah, di luar kan sama dia. Udah ini mental, ini kopinya. Itulah saya terpesan sekali sama dia. Walaupun bisa aja dia yang bilang, dia enggak laksanakan. Tapi saya minta tolong yang kecil itu aja, dia mau. Kayaknya kayak agak, kenyalangan lah sama dia. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Sub indo by broth3rmax